Pemirsa sejumlah peneliti di bidang astronomi melakukan persiapan pengamatan hilal di Observatorium Bosya Lembang, Bandung Barat pada Jumat pagi. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan dua bulah teleskop berukuran 106mm dan 66mm berjenis refraktor yang masing-masing dilengkapi detektor kamera berbasis CCD. Observatorium Boska yang berada di kawasan Lembang, Bandung Barat menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal syawal bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedikitnya empat peneliti di bidang astronomi melakukan persiapan di Observatorium Boska Lembang untuk mengamati bulan sabit atau hilal penanda beralihnya bulan Ramadan ke bulan syawal 1441 Hijriah. Persiapan pengamatan meliputi perakitan dan pemasangan dua buah teleskop berukuran 106mm dan 66mm berjenis refraktor yang masing-masing dilengkapi detektor kamera berbasis CCD. Citra yang ditangkap oleh kamera kemudian diproses menggunakan perangkat pengolahan citra untuk meningkatkan tampilan sabit bulan. Untuk kondisi hilal itu sendiri, jadi untuk hari ini tanggal 22 Mei, kondisi bulan dia akan terbenam terlebih dahulu dibandingkan matahari sehingga ketinggian akan negatif. Ada pun konjungsi bulan akan terjadi nanti malam sekitar pukul setengah satu pagi, jadi kemungkinan besar besok hilal sudah positif dan di atas horizon. Nah selama PSBB ini kami melakukan pengamatan secara internal, jadi tidak boleh ada pihak dari luar yang bergabung untuk melakukan pengamatan dikarenakan status lockdown akibat COVID-19. Kegiatan tersebut merupakan pengamatan internal yang hanya dihadiri oleh staff Observatorium Boska untuk mematuhi himbawan agar tidak berkegiatan yang meliputi banyak orang di suatu tempat karena masih pemberlakuan PSBB. Bagi masyarakat yang berminat dapat menyaksikan pengamatan hilal tersebut secara live streaming pada kanal Youtube resmi Observatorium Boska pada 22 dan 23 Mei 2020 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.